Intro Tim nasional Indonesia bisa menjadi hebat seperti sekarang ini dikarenakan kedisiplinan yang dilakukan oleh Sintayong siapa sangka pada saat video ini dibuat beredar sebuah kabar dua pemain mantan tim nasional Indonesia yang dicoret seperti ada nama dari Ramai dan juga Oswaldo itu semua terjadi karena mereka tidak memberikan respon ketika Sintayong memanggil seperti ada yang tidak memberikan jawaban yaitu Ramai di satu sisi ada juga yang menyatakan sakit tetapi tidak jelas setempatnya sakitnya itu apa sehingga itu menjadi salah satu alasan yang bagi Sintayong perlu diperjelas dan ketika pemain itu tidak jelas maka akan dicoret menjadi pemain inti begitu juga dengan nama dari Haris dan juga Rifat kalau Haris masalahnya memang ada masalah tapi tidak bisa diungkapkan kepada publik di satu sisi yang bikin menarik adalah Rifat teman-teman di mana Rifat ini hanya terlambat ketika pemanggilan jadi seperti contohnya ketika Sintayong memanggil itu kumpul jam 10 dan ia datang jam 12 maka itu menjadi bentuk ketidaksiplinan maka nama dari pemain tim nas tersebut bisa dicoret ya teman-teman dari pemain inti tim nasional Indonesia sehingga memang mental tim nas Indonesia mulai dibentuk semenjak kepelatihan dari Sintayong hal ini menjadi hal yang sangat menarik seakan-akan pemain lokal Indonesia harus bisa bersaing dengan pemain naturalisasi salah satunya dalam bentuk kedisiplinan teman-teman karena kita semua mengetahui seperti keeper Martin Pais yang akan dipanggil oleh Indonesia walaupun kabarnya masih belum jelas apakah bisa membela atau tidak tetapi kita semua percaya Martin Pais bisa hebat dikarenakan bentuk kedisiplinan yang dilakukan di luar negeri usut punya usut ya teman-teman di video saya sebelumnya saya telah membahas ketika Martin tidak bisa membela Indonesia di kualifikasi ronde yang ketiga maka Indonesia tetap mempunyai kesempatan untuk lolos ke ronde selanjutnya karena Indonesia hanya mengincar posisi yang keempat ya teman-teman jadi hal yang perlu diantisipasi adalah negara Barain dan juga negara Cina lalu bagaimana teman-teman jika lo Indonesia tanpa Martin Pais apakah Indonesia bisa lolos ke bebas selanjutnya atau tidak coba dong tolong tulis di kolom komentar di satu sisi beredar juga sebuah kabar nama dari Sinta Yong mengatakan kepada publik bahwa selama ini ia masih belum dipanggil menjadi pelatih dari Korea Selatan tetapi Sinta Yong juga mengatakan jika ia dipanggil ia akan berusaha untuk membentuk tim nasional Korea dengan kata lain jika lo pada saat video ini dibuat Sinta Yong dipanggil oleh Korea maka Sinta Yong akan pergi ke Korea ya teman-teman jadi disini Indonesia perlu berhati-hati ketika suatu saat nanti Sinta Yong dipanggil sungguhan maka Indonesia akan kehilangan pelatih dari Sinta Yong tetapi beruntungnya Indonesia sudah mengkontrak Sinta Yong sampai tahun 2027 sehingga Sinta Yong masih tetap berada di Indonesia sampai 2027 dikarenakan Sinta Yong merupakan orang yang disiplin artinya ketika Sinta Yong setuju dengan suatu kontrak maka ia akan menjalankannya sampai kontrak itu habis ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati